Intro Menanggapi aksi demo perwakilan guru honorer seprovinsi Riau yang menuntut kejelasan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 PLT Kadistik Riau M. Job Kurniawan mengaku belum bisa memberikan kepastian karena keputusan ada di tangan Gubernur Riau Diduga terjadi banyak kecurangan dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 di Provinsi Riau Sejumlah perwakilan guru honorer seprovinsi Riau mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau Masa yang datang disambut PLT Kadistik Riau Kepala BKD Riau serta pejabat terkait lainnya Menanggapi sejumlah tuntutan yang disuarakan para guru honorer M. Job Kurniawan selaku PLT Kadistik Riau mengaku belum bisa memberikan kepastian karena keputusan ada di tangan Gubernur Riau Tuntutan itu apa? Kalau sehingga kita juga tahu apa tidak lanjutnya Kalau memang betul ada yang tak wajar Kita juga nggak mau kan Tapi kami minta dokumennya itu Kami minta dokumennya itu Meminta desa untuk mengembalikan penempatan Kami lakukan upayakan Kembalikan penempatan P1, P2, dan P3 Kami lakukan upayakan Kami sudah layakan juga surat Kalau memang nanti diberikan kewenangan kepada daerah untuk Mengulang penempatan kami akan lakukan Disesuaikan kembali Tapi kami tetap berkoordinasi dengan Kemendikbud Atas hari ini Mudah-mudahan tidak terlalu lama Tapi ini untuk orang yang sudah lulus ya Pengaturan penempatan tentu untuk orang yang sudah lulus Mudah-mudahan itu akan Sudah kami layakan suratnya Mudah-mudahan kami juga bisa lakukan Namun PLT Kadis Dekriau Mengupayakan akan mengkaji ulang Semua tuntutan yang disampaikan guru honorer Untuk mencari solusi terbaik Prisca dan Hendra Putra melaporkan